Di rentang waktu 3 tahun, 19-2022, perkembangan AOC kayaknya udah nggak terbedung ya. AOC penetrasi habis-habisan untuk segmen monitor gaming. Kebalikannya di productivity, belum ada satupun monitor AOC yang mampu bikin gua tuh gregetan ya, mau rekomendasiin ke kalian. Dan apakah tipe V5 ini bisa jadi penebusan buat AOC? Maybe yes, maybe. Tapi gua mesti yes untuk sponsor kita kali ini. Di 2022, USB-C di mana-mana, dan kadang cuma itu port yang ada di laptop kita. Tapi masalahnya, kita butuh port-port lainnya, dan docking station Type-C dari Lindy solusinya. Udah dilengkapi dengan USB Type-A 3.1, HDMI yang bisa 4K 30Hz, gigabit ethernet, dan pastinya Type-C yang bisa kasih display dan nge-charge laptop langsung sampai 60W. Sangat-sangat cukup buat Macbook M chip. Buat selain yang mau check out, link-nya di deskripsi. Setelah sekian lama gua review banyak monitor dari berbagai brand, gua sepertinya menemukan pattern gaya dari masing-masing brand. Misalnya Samsung, jadi dia fokus banget sama entry-level dengan 24SR 350. Hampir nggak mau kalah tuh Samsung di situ. Langsung tiba-tiba segmennya itu lompat ke 4K-nya nih ya. Terus gaming 240Hz, 4 jutaan tuh. Terus abis itu lompat ke smart monitor, dan lompatnya jauh banget ke Neo G9. Jadi ada gap segmen yang dia harganya tuh kurang greget gitu ya. Mungkin Samsung nggak mau bikin sakit hati orang-orang brand-brand lain yang beli panel dia nih. Maybe. Ada juga Lenovo. Di 2022, semua segmen diisi sama brand satu ini. Ada dari 22-inch sampai 40-inch ultrawide 4K. 18 juta aja. Ini brand ada. Tapi ketika lu lihat dengan seksama, dengan detail gitu ya. Monitor-monitor gaming Lenovo khusus yang nggak kompetitif. Misalnya kayak G2420 atau G27Q20. Itu kualitasnya sebenarnya kurang greget. Tapi di sisi produktivitinya, ya kayak E27Q atau Q27H atau G34W30. Itu amazing kualitasnya dan harganya. Ya gue bisa simpulin mungkin jiwanya Lenovo tuh lebih ke sisi desain jauh lebih dominan dibanding jiwa gaming. Dan ini kebalikan dari OC. Jiwanya OC sih gaming abis. Monitor 1000R gaming ya. AOC kuasain semua. 27 in Full HD ada. 27 in QHD ada. 34 inch gaming pun ada. Dan 32 inch gaming aja. Dan buat kalian yang nggak tau ya. 32 inch itu segmen yang jarang banget brand lain tuh berani masukin ke Indonesia. Si OC masukin semua 32 inch ya. 32 inch gaming flat pun ada. Belum lagi kita ngomongin monitor-monitor flat gaming yang 24 dan 27 inch itu udah penuh. Dan brand ini jatuhin berkali-kali boom ke pasaran dengan harganya yang gila-gila. 24 G2 SE jadi 165Hz termurah di hari ini meratakan banyak brand. Termasuk sama 22 B2HM yang bikin pusing kepala. Banyak brand dengan jual cuma 1,2 juta. Dan di upgrade lagi garansi belum lama. Dan buat gue pribadi AOC ini brand gaming tukang zikar harga memang. Harganya bisa bikin brand lain tuh kena serangan jantung. Dan saking AOC tuh gaming banget. Dia akan kirimin kita Porsche Design 27 inch dan ultrawide flat gaming IPS. Cuma 3,8 juta. Segmen yang brand lain udah pasti nggak berani masukin. Flat gaming 34 inch. AOC di gaming udah sampe level pamer terus orang. Bukan mikirin barang ini laku atau nggak. Tapi ketika AOC kita liat di productivity itu cerita yang beda lagi. U27, U2D yang ngeklaim dirinya 4K Master. Kita tes agak sedikit overklaim. Dan ternyata gue dapet info dari AOC Indonesia. Kalo AOC pusatnya ada masalah panel. Sampai-sampai tipe itu mesti di refresh ke U27, U2D, SD. Tapi kode S di belakangnya. Dan sekarang belum ada update lagi. Akan ke tipe yang satu itu masuk. U28 P2U 4K murah yang kualitasnya itu agak kurang. Dan ada juga overklaim dari AOC-nya. Dan yang paling terakhir gue tes itu Q27 P2AC. Yang punya kualitas mediocre. Dan sangat disayangkan hal itu terjadi kembali di 24 V5 yang baru-baru ini launch. Di awal pas gue pegang monitor ini sih sebenernya gue happy banget ya. Akhirnya AOC mau niat di productivity. Karena come on men. Monitor ini clean dan cakep abis. Tipis bodinya. Stand dan kakinya full padat besi. Cat yang dipake, doff kasar yang mewah diliat. Dan kokohnya kaki stand ini ngebuat full ekonominya enak dimainin. Dan cukup mulus kualitasnya. Dari depan ini cakep abis. Dan walaupun ada logo AOC, bezel bawahnya tipis banget. Pengaturan OSD pun udah joystick. Secara bodi sih bener-bener no content ya. Seksi dan gue rasa ini monitor paling seksi. Kalau kita ngomongin entry level 24 ini 75Hz. Saingan yang bener-bener se-segmen sama AOC ini ya. Fusonic VX2480 SHDJ. Tapi kalau gue sebelah-sebelahan sih ya. Gue akan tetap pilih AOC ya. Ya jelas lebih seksi dengan kaki dan stand yang lebih setiap. Sayangnya keindahan di luarnya ini. Belum didukung dengan treatment pabrik yang bagus. Setresi City sebenernya udah cukup oke. Agak kelebihan warna hijau. Tapi gamanya ini ya. Gak masalah hampir 2,5. Yang ngebuat putih keluarannya tuh agak hijau. Sangat-sangat disayangkan. Bersaing aja dengan VX2480. Dan posisi AOC ini sih di tengah-tengah aja. Bukan kualitas yang amazing. Gak mungkin juga standar di 77% P3. Ya kualitasnya juga bukan yang spesial. Cukup bersaing aja. Dan dari semua 24 inch 75Hz. Kelihatan pattern yang mirip ya. Mereka punya kualitas panel yang jarak itu 1-4%. Bedanya. Kecuali Philips. Efek gamma yang ngacok. Membuat saturasi dan akurasi SHGB-nya gak terlalu menarik. Posisinya hampir paling bawah. Dan tentu ini kalah dari Sony. AOC ada siapin preset SHGB. Yang hasilnya sebenernya sama aja. Treatmentnya gak ada yang berubah gimana. Dan akurasi SHGB-nya tetap sama aja. Kurang menarik. Dan karena gamut P3-nya yang rendah. Plus ini monitor entry. Saturasi dan akurasi P3-nya gak terlalu bisa diandelin. Masih tetap Philips memimpin di posisi ini. Langsung aja gue kalibrasi manual. Pake settingan ini. Targetnya ke 200 nits. Preset user-nya ini gamanya lebih baik ya. Mempetin 2,1. Dan langsung akurasi SHGB-nya jauh lebih akurat di D8. Untuk maksimal lainnya gue mesti full kalibrasi pake kalman. Create ECC profile. Langsung akurasi SHGB-nya jadi sangat akurat di 5. Dan ini hasil maksimal untuk P3-nya. ECC profile kalian bisa download di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa pake optimal setting yang tadi gue kasih. Sebelum apply ECC profile-nya. Secara kontrasnya udah sesuai standar IPS. Udah oke. Max brand-nya juga udah cukup oke. Sesuai dengan spek monitor entry level. Dan langsung aja kita singkirkan. Yang tidak penting. Udah dikasih OB. Hati-hati. Kelenggapan lainnya kabel power, adapter, dan display port. Monitornya lo bisa beli di sekitar 2,1 juta. Dengan garansi AOC yang udah 3 tahun full. Meng-cover semuanya. Termasuk panel monitornya. Harganya ini ada beda sekitar 300 ribu. Dengan desainnya 1,8 juta. Buat gue sih dengan harganya 2,1 juta. Agak susah merekomendasiin tipe satu ini. Karena monitor ini punya kelemahan dari treatment pabrik yang kurang. Dan langsung ngefek ke akurasi warnanya. Ditambah lagi Lenovo L24i30 dan Samsung S24R350. Terus-terusan price harga semakin murah ya. Dua-duanya gak mau kalah untuk ngincer market share. Dan kedua brand itu ngotot juga karena efek dari bom yang dilempar sama AOC sendiri. Di D22 B2HM langsung narik 24 inch pasarnya. Harga turun ke bawah. Jadi sangat disayangkan ya untuk monitor seksi ini. Tapi punya treatment yang kurang. Jadi ya susah untuk direkomendasiin. Karena lo butuh kalibrasi untuk meninuannya. Dan untuk respon time-nya sendiri. Karena ini 7.500. Gak ada yang terlalu spesial ya. 21ms di off. Bisa kita push sampai medium ke 13ms. Dan preset strong-nya udah overshoot parah. Gak like dipakai. Di best respon time AOC sih standar aja kualitasnya. Nothing special. Bahkan masih kalah cepet dibanding panel VE. Di VE2201. Dan preset medium-nya stabil sampai 60fps. Secara average juga biasa aja OC. Dan buat kalian yang mau beli monitor. Sekarang-searang ini gue sedikit punya prediksi. Dari semua info yang gue udah dapet selama ini. Dari cek harga pasar. Turunan pasar China ya. Dan denger isusan dari sini. Plus ada beberapa brand ngomong sama gue. Ini prediksi gue. Dulu sebelum covid dan panel langka. List harga monitor entry dimulai dari paling entry itu 18.5-19 inch. Ini harga rata-ratanya. Dan info terakhir yang gue dapet 18.5-19.5-20 inch. Udah gak mau dibikin sama pabrik. Nanti monitor paling kecil akan di 22 inch. Harganya akan di press terus ke bawah. Dan listnya berganti jadi kayak gini. Dimana 24 inch. Nanti akan punya harga yang mepet dengan 27 inch. Mungkin beda 100-200 ribu. Dan kalau kalian tanya. Dari mana gue tau dan bisa punya prediksi kayak gitu. Ya Xiaomi udah tunjukin ke kita. 22 inch cuma 850 ribu per sekarang ini. Dan kita tau itu harga yang terbaik. Dan yang paling real. Karena kita lagi ngomongin Xiaomi China bos. Dia gak main-main di sana. Kelihatan juga dari V5 series ini. Di China 24 inch full ergo ini. Di 1,8 juta. Dan 27 inch ya. Di 2,2 juta. Udah perbedaannya 400 ribu. Dan keduanya akan semakin lama. Semakin deket. Perbedaan harganya. Dan kejadian 24 inch mepet. Harga dengan 27 inch. Kejadian juga. Dikonfirm juga sama AUC. Keduanya beda 400 ribu di China. Jadi kalau kalian gak mendesak-mendesak amat. Ada baiknya tunggu. Karena harganya akan semakin di press ke bawah terus. Dan thank you buat AUC yang udah ikutan GTD Talk 10. Pake monitor 24 V5 ini. Jadi nanti ada giveaway monitor ini. Dan terakhir gue harap seri 2K dan 4K V5 series ini. Jauh lebih bagus ya. Gue udah request juga 2 monitor itu ke AUC Indonesia. Semoga cepetan masuk. Atau AUC juga bisa kirimin sampel dulu. Dan kalau kalian mau support gue. Bisa belanja pake link di deskripsi di bawah. Gue AntoneGPT. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao. Wuh!